guys welcome back to my videos and today waduh gaya banget bahasa inggris ujian biji limo oke selamat datang saya ucapkan untuk anda yang baru saja mengklik video ini baik sengaja atau kepencet ya intinya di video kali ini saya akan mencoba merakit sebuah mikrodron atau biasa disebut micin apa itu micin sebenarnya bukan micin tapi icin mereknya itu icin jadi produk-produk itu adalah buatan micin termasuk ini ya nanti saya jelaskan bagian part-partnya satu-satu ya jangan mohon maaf untuk subscriber saya karena saya lama tidak upload video karena saya keasihkan main drone ya ini main drone ini jadi sebenarnya drone ini tuh sudah selama saya rakit dan sudah sering saya terbangkan untuk anda yang sering menonton video saya di Instagram ya saya sering share video-video saya ketika terbang dengan drone micin ini untuk anda yang belum follow Instagram saya nanti saya cantumkan di link di deskripsi dan wih gaya nyes kayak youtuber keren weh oke ini yang saya pegang ini adalah frame bawaannya bukan frame bawaan sih karena dulu saya drone ini juga merakit sendiri karena jauh lebih murah daripada beli kalau beli yang sudah jadi Mobula 7xd itu harganya 2 jutaan ini kalau saya kasih lihat kalau nggak percaya lihat ini nah ini bisa kalian lihat Mobula 7xd 2-3s 75 mm versi bf4 persis ini harganya 2 juta 280 persis sepaknya dengan yang kita buat saat saat ini harganya itu ini harga termurah loh ada yang sampai 200 juta tujuh ratusan Oke langsung saja kita ngerakitnya ya enggak usah banyak bicara nanti apa namanya kuota kalian habis bisa gendera 2 paketan Hai Oke saya coba dulu ini namanya dumping Oke ya ini dia peralatan yang peralatan part-part yang akan kita gunakan atau spek-speknya itu yang pertama ini yang utama paling utama itu ini Hai ini namanya biasa disebut FC atau flight control jadi ini otaknya dari semua sistem terpenerbangan usb terpenerbangan gaya nih ya ini mesinnya lah mesinnya ini yang mengontrol semua kendali dari remote dan ke motornya di sini Hai saya memakai krezy bf4 v2 ya ini coba harganya berapa coba ting nah ini dia ketemu Mobula 7xd bm4 harganya 433 tapi saya barangnya cuman 431 karena ada potongan dari shopee akhir-akhirnya ini memang shopee banyak sekali ya promo-promo jadi manfaatkan sebaik mungkin nih ini dikirim dari tokonya ini saya kasih link di deskripsi deskripsi lah beribet Oke selanjutnya selanjutnya yaitu ini motor ini motornya biasa orang-orang nyebut ada yang bilang ini dinamo tapi sebenarnya ini motor-motor brushless jadi drone itu ada yang pakai brushless ada yang brushless brushless itu tanpa sikat jadi ya rotornya itu yang mana ini ya jadi bodinya itu gerak tapi kalau motor brushless itu kumparannya yang muter kumparannya yang muter ya bedanya seperti itulah keseluruhan nye tak jelas ke ya intinya brushless itu tanpa sikat kalau brushless itu dengan sikat kalau kalian bisa membedakan antara motor blender dan motor pompa air Nah itu bedanya brushless sama brushless ini speknya 1102 9000 kv mereknya ruwaf ya ini harganya cek ya saya cari dulu mana ya Nah ini ini dia saya beli dari RC official store ID harganya 290.000 ini udah empat ya satu set satu pasangnya harganya 150, sekian ini sangat murah dibandingkan dengan motor happy model jadi saya sarankan pakai ini aja karena ini lebih murah speknya sama Oke mantap ini ada yang putarnya itu ke kanan atau CW ada yang yang putarnya ke kiri CCW nanti memasangnya yang putarnya ke kanan itu disamping gini set Hai nah jadi muternya gini ya baling-balingnya gini set 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 arahnya ke dalam dan berikutnya komponen berikutnya apa ya ini dulu kamera dulu ini kamera CADDX bacanya apa ya ada yang bilang Caddx ada yang bilang Caddx atau apalah pokoknya itu baca nyambuh ada tutupnya gini ini kamera keren super keren ini kamera sekecil ini dia bisa record di 1080 atau full HD di 60fps bayangkan ini keren ini langsung ada DVR nya disini dan ini ada mic nya juga jadi kalian bisa record apa namanya audio record audio kabelnya putus satu ya masalah nanti saya solder jadi dia bisa record audio apalagi speknya ini ini bisa di setting juga lah nanti dapat satu setnya itu dapat yang joystick untuk menyettingnya jadi bisa di setting ketika kalian masukkan baterai itu dia bisa langsung record dan ketika baterai cabut dia stop recordnya seperti itu harganya berapa dulu mahal dulu harganya satu juta lebih tapi sekarang cek nah nih lihat harganya 662 600an ya harganya 600 ini kenapa saya bayarnya itu pasti lebih murah karena saya pakai point shopee jadi ketika saya belanja di shopee pasti dapat cashback dalam bentuk koinnya itu bisa dibelanjakan lagi Oke terima kasih shopee lalu berikutnya ini apa ini ini VTX VTX itu fungsinya dia memancarkan video jadi namanya drone fpv ya drone fpv untuk yang belum tahu fpv itu apa itu first person view jadi apa-apa yang di depan drone itu apa yang kamera ditangkap kita juga melihatnya ya jelas ya maksudnya gini ini pesawat dengan kamera dengan kamera gini kan dia menghadap ke depan sana dia terbang maju jadi kita lihatnya juga dari Google atau dari monitor itu kita lihatnya yang ada di depan drone ini jadi kita berasa jadi pilot beneran yaitu namanya fpv ya first person view jadi video dari sini gambar dari sini ditransmisikan dengan VTX ini VTX pemancar video sebenarnya bisa audio juga enggak audio video dan ini namanya apa ya Turbowing atau VW SP ini namanya ini Smart Audio ini langsung saja kita ke link pembeliannya nah ini dia harganya masih 200ribuan ini Smart Audio 25 MB sampai dengan 200 MB jadi kalau di set ke 200 MB itu otomatis jaraknya akan lebih jauh daripada yang 25 MB itu ya Hai micin nah di dalamnya itu seperti ini ini yang versi Icin kalau yang dulu saya beli ini V berapa ya V2 atau berapa yang kapan atau cuman mungkin beda warnanya doang lebih kokoh ini 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 framenya saya beli dengan harga ini saya beli dua harganya satu bijinya itu 45 ribuan ya 45 ribu oke lanjut lalu apalagi ini kanopi biasa disebut kanopi kanopi itu nah tutup-tutup begini di atasnya itu nah ini kita bisa meletakkan kamera Hai bisa meletakkan kamera ini ketik turtle ini disini itu nanti dibaut ini bisa aja stabil ya bisa sudutnya bisa diatur dan ini adalah link pembeliannya harganya Rp47.000 Hai ya dengan ongkir jadinya 56 800 kemudian untuk baterai saya pakai gauneng GNB ini cukup lumayan juga diseternya 80C per 160 HP mantep ini baterai walaupun cuman 2s tapi buat saya udah cukup karena saya enggak enggak bisa hard freestyle cukup main santai aja ini bisa tahan tiga menit bahkan bisa lebih Hai nah ini aja kaget ini link pembeliannya harganya Rp125.000 saya beli dua lalu untuk propeller ini propeller lama nama saya warnanya unyu-nyu saya ganti pakai xv prop haki prop haki prop ini artinya murah cuman Rp21.000 saya beli di Shopee ini saya kasih lihat nah ini harganya saya akan beli lima harganya Rp21.700 totalnya jadi segini segini ya murah banget ini langsung kita raket aja ya daripada kebanyakan ngomong nanti totalnya kita jumlah Oh ya ini yang perlu kalian beli juga ini barang sekecil ini itu harganya mahal ini harganya Rp90.000 kalau kalian bisa bikin pakai apa atau ngakalin bikin aja enggak usah beli karanya mahal ini fungsinya ini fungsinya apa ini untuk duduan atau converter Hai tut converter dari ini dari frame ini nanti dipasang Oh ya saya kasih lihat gambarnya Hai nah ini dia cara masangnya seperti ini ya fungsinya itu cuman buat spacer antara FC dengan dengan port kamera harganya Rp90.000 oke langsung saja kita raket Hai miniframe nya pertama yang kita pasang eh dumpingnya dulu ini dampernya hai 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 eh buat anda yang belum pernah ngerakit drone sebenarnya enggak terlalu sulit ya enggak banyak nyoder kok cuman yang kecil-kecil gini ini ketika kamu beli board ini udah dapet petunjuk cara pemasangannya Hai ini sorry videonya terputus tadi karena ada kabel receiver yang putus saya solder dulu makanya itu alasannya kenapa saya merekomendasikan anda untuk beli yang FC yang sudah ada receivernya karena ini ribet kalau pakai efek receiver eksternal gini dia itu ininya kabelnya kontal kandil ini rawan patah ya nodernya kecil banget itu disitu ini sudah saya bungkus Hai cuman kelebihannya kalau kalian memakai receiver yang int external kalian bisa pilih mau pakai fly sky fr sky xm plus macam-macam tergantung kebutuhan aja dan harga yang utama ini ada tanda panah artinya itu adalah di depan depannya sana berarti masangnya kita gini Oh iya sana depan ini belakang jangan kebalik ini untuk LED tapi saya nggak pasang ini masukin sini aja terus ini diatur gini kalau sudah terpasang motor kebalannya jangan kebalik tulisannya gini kan kalian lihat gotoxi yeah nah juga kan 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 VTX ini ada jempernya disitu ya saya sarankan kalian pakai pinset ya kalau jari-jari kalian dengan tangan kalian itu gede-gedi kayak gini kan susah pakai pinset jangan pakai tangan ini enggak 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 bagus ini yang benar itu pakai pinset Oh sorry kebalik nih kalau kebalik nggak bisa masuk ini kita masukkan ke sini ke port kameranya sedangkan yang ini masuk ke VTX udah jadi ini sumber-sumber dari FC masuk ke VTX memberi sumber ke port dari kameranya sendiri Oke kalau sudah ini dirapikan pengabelan sudah sekarang tinggal pasang propeller itu jangan sampai kebalik ini putaran pemikinnya salah ini paling-palingnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita cek dulu putarannya motor, apakah benar? Ini benar, benar, benar. Terima kasih. Terima kasih. Oke, totalnya segini. Untuk Mobla 7 HD, Mobla 7 HD totalnya segini. Untuk gambarnya, hasil terbang test play-nya ini. Gambarnya cukup halus. Ini saya record di 1080p 30fps. Sebenarnya, kameranya itu bisa sampai 120fps di 720p. Cukup lumayan ini kameranya. Untuk freestyle juga bisa, kalau kurang marem ya pakai 3S biar lebih kencang. Oke, sekian video dari saya. Tolong di subscribe sekarang juga. Besok nggak nonton lagi, nggak apa-apa. Yang penting sekarang subscribe dulu dan di like. Oke? Thank you. Thank you.